Kita bisa bilang gini, oke leh, saya sama-sama takut nih, oke gak apa-apa, tapi starting dari 100 ribu, anggap aja saya ini baru pacaran, ternyata baru ajak makan malam, ternyata saya gak cocok, anggap hilang. Jadi kalau kita bisa sampai dengan mindset seperti itu, mestinya gak terlalu takut mengenai memulai, karena sebenarnya kan bedanya gak ada. Kita masih bicara tentang kenapa sulit ya untuk mulai investasi, ini mungkin satu pertanyaan yang perlu Anda ucapkan kepada diri Anda sendiri dengan melihat banyak sekali pembenaran-pembenaran yang mungkin selama ini Anda percaya sebagai sebuah barrier gitu loh. Nah hari ini kita akan coba mentahkan dengan penjelasan yang sangat komprehensif dari Mas Ryan, kenapa ya kok sulit mulai investasi. Mas Ryan, yang belum kita bahas secara spesifik tentang alasan yang ketiga dari top 3, reason kenapa kok sulit untuk mulai investasi, yaitu tentang gak punya uang. Apakah investasi itu memang identik, selalu berhubungan dengan uang Mas Ryan? Karena ini ada komentar yang masuk, saya gak sebut namanya, kan bisa juga bisnis tanpa modal, apakah investasi juga bisa, merupakan sebuah bisnis yang dibentuk tanpa modal Mas Ryan? Iya, baik. Jadi kalau kita bicara mau namanya investasi itu ada banyak, kalau kita bicaranya investasi pasar modal, maka ketika Anda investasi pasar modal Anda memang perlu modal. Iya, gak bisa tanpa modal di sini. Ini bukan sektoril. Kalau kita ini ingin sektoril, Anda ingin berdagang, Anda bisa untuk drop shipping, Anda bisa jadi agen, agen MLM, agen asuransi, agen properti, Anda menjadi penulis buku, Anda menciptakan sesuatu kekayaan intelektual tertentu, Anda patentkan, meledak luar biasa. Anda bisa, Anda mulai dengan bisnis ya, karena itu sektoril. Di dalam sektoril lah Anda bisa memulai tanpa modal. Tapi yang dilakukan adalah full effort. Jadi kan modal sama upaya itu akan selalu bisa digantikan. Orang itu kalau upayanya tinggi, modal diturunkan. Modal diturunkan, upaya diturunkan. Makanya menjadi investor karena modalnya ditinggikan, upaya diturunkan. Kenapa ada orang yang digaji dan bekerja? Karena ada orang yang memiliki modal untuk membayar agar orang melakukan atas upaya yang dia inginkan. Kan begitu? Jadi kalau misalnya kita bicaranya investasi saham dan Anda kepingin untuk tanpa modal, tidak bisa. Itu bukan strategi di sana. Tapi misalnya Anda menjadi YouTuber, terkenal luar biasa, tiba-tiba Anda punya uang, Anda investasi saham, silakan. Itu bisa saja Anda membuat sebuah YouTube bagaimana cara investasi saham, ternyata sukses luar biasa. Anda jadi investasi saham, ya sah-sah saja berarti Anda sebenarnya berada di jalur investasi, tapi dimulai dengan cara menginvestasikan di sektoril menjadi edukator di YouTube misalnya secara ekstrim. Bisa juga kayak gitu, silakan. Oke, baik-baik. Kita ke WhatsApp dulu, Mas Rian, tentang sebuah edukasi. Kan sekarang banyak informasi-informasi yang mungkin dinilai relevan. Tapi saya agak sedikit ragu, Mas Rian, karena banyak versi orang memberikan penjelasan untuk mulai investasi. Nah, mana kira-kira yang harus menjadi sebuah benchmark, Mas Rian? Apakah memang karena pendapatannya yang tinggi, suksesnya, atau ilmunya? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi kalau dulu dan sekarang ini beda. Kalau dulu, informasi itu langka dan mahal. Sehingga orang mencari informasi itu mau antara investasi uangnya kepada sahamnya, atau investasi kepada ilmunya menjadi sangat pilihan banget gitu. Bingung nih, saya punya uang 25 juta, kelas saham yang bagus 25 juta, saya mau investasi saham 25 juta. Pilihannya begitu gitu. Tapi hari ini flooding. Artinya yang terjadi adalah kita pergi ke YouTube, kita pergi membuka website. Informasi mengenai strategi investasi saham, strategi investasi kripto, strategi investasi properti itu tumpah belek, sehingga kita yang begitu datang sebagai seorang pemula, buset, yang mana ya? Yang mana nih gitu ya? Anda akan keteteran loh. Itu bedanya antara Anda belajar hari ini start from zero, dari Ryan belajar start from zero, tapi di 17 tahun yang lalu. Dan akhirnya saya adalah orang yang agak-agak konservatif ya. Semua orang bisa bikin artikel. Semua orang bisa bikin blog. Semua orang bisa bikin channel YouTube. Artinya barrier entry dan exitnya bila dia rasa itu gak jalan, dalam waktu dua hari kemudian dia berhenti bikin blog, itu effortnya biayanya kecil. Dia gak rela-gak rela dilakukan, coba-coba, siapa tahu jadi duit. Ini menurut saya, yang saya lihat, saya akan kembali dengan konsep yang lama adalah, saya suka untuk membaca buku. Karena buku itu ditulis bagaimanapun gak segampang orang membuat blog. Dan perlu konsistensi untuk sampai buku itu selesai, dari kata pengantar sampai dengan daftar pustaka. Saya suka baca buku. Dan saya pada akhirnya seiring dengan waktu, dulu saya berani bayar kelas seminar. Hari ini saya tambah berani. Jadi menurut saya, yang ketika saya bayar, itu pasti ada sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Tapi kalau gratis, kita bilang, mau gratis, mau bener. Yang bener ente kan gitu ya? Betul gak? Jadi ketika Anda merasa Anda membutuhkan kredibilitas, buku itu adalah sumber informasi yang lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada informasi yang begitu besar beredar. Karena untuk jadi naskah buku perlu pengorbanan, perlu riset, perlu editor, perlu dinilai bagus sehingga layak cetak, apalagi penerbitnya besar. Halo, Gramedia Group, Smart FM, jadi kompas tentunya, tanpa ada beban moral saya ngomong gitu ya. Itu menjadi sesuatu pilihan yang bagus. Dan ketika Anda bayar untuk kelas atau apapun, biasanya memang memiliki kualitas lebih daripada yang sekedar gratisan. Lupa, berarti yang gratisan jelek? Enggak juga. Tapi untuk menilai yang bagus dan buruk dengan gratisan, itu perlu kemampuan sendiri. Jadi perlu skill nih. Saya sudah tahu channel mana yang saya suka. Saya tahu blog siapa yang bagus dan berkualitas dan tidak menyesatkan. Itu menjadi tantangan tersendiri untuk bisa menentukan itu. Karena kan nggak ada badan-badan sertifikasi untuk bisa mensertifikasi dan memperifikasi hal tersebut, kan? Ya kalau mau lebih legit lagi, ambillah yang namanya perkuliahan berhubungan dengan itu. Tapi don't expect too much ya. Dengan Anda datang ke perkuliahan itu, belum tentu Anda dapat ilmu investasi yang Anda maksud. Baik, baik. Tiga sudah, takut rugi, nggak ngerti, dan juga nggak punya uang. Ini kan dikatakan oleh Mas Ryan sebagai sebuah top three reason ya. Kenapa kok orang takut untuk menginvestasi. Nah, apa Mas Ryan? Secara mungkin psikologis orang bisa berubah gitu loh. Apakah mungkin ketika dia mencoba-coba untuk investasi, tadi yang Mas Ryan bilang, makin nggak ngerti ya makin sering beli. Bagus, kan seperti itu gitu. Sehingga profitnya didapat, dan tiga hal ini udah bukan lagi menjadi sebuah momok yang menakutkan, Mas Ryan. Ya, kalau zaman hari ini, kata-kata itu jadi lebih relevan. Kalau zaman dulu, bilang coba aja dulu gimana. Coba, saya udah tinggal punya uang 25 juta, buka rekening saham 25 juta, kan menjadi sesuatu yang penuh pengorbanan, dong. Ya. Hari ini kan 100 ribu. Jadi, gaya mindsetnya kita bisa bilang gini, oke leh, saya sama-sama takut nih. Oke, nggak apa-apa. Tapi starting dari 100 ribu, anggap aja saya ini baru pacaran, ternyata baru ajak makan malam, ternyata saya nggak cocok. Anggap hilang. Jadi, kalau kita bisa sampai dengan mindset seperti itu, mestinya nggak terlalu takut mengenai memulai. Karena sebenarnya kan bedanya nggak ada. Sama-sama punya potensi hilang, dong. Anda ngajak orang yang Anda suka, mau makan malam, dan ternyata dia itu nggak sesuai dengan gaya Anda sendiri, nggak cocok secara kemistri, Anda bilang, ah yaudahlah, saya anggap aja, saya cuma kenalan saya sekali. Sama, gitu. Jadi, sebenarnya nilai yang dikorbankan menjadi sangat kecil effortnya dari ini. Nah, tapi kadang-kadang orang terjebak bahwa, ya sudah, saya start kecil dan terus kecil. Wah, itu kan repot. Harusnya kan start small, think big, kan? Ya sudah, jadi kita pasti start small, bagaimana cara think big-nya itu adalah, buatlah perencanaan hidup kita. Saya kepingin sekali nih, nggak kerja tapi punya uang 50 juta. Gimana caranya? Oh, 50 juta nggak kerja dari mana ya? Apakah kalau dari saham bisa kayak begitu? Bagaimana caranya agar saham bisa menghasilkan 50 juta? Oh, ternyata saya perlu punya dividen sekian. Dividen saham apa yang bisa menghasilkan nilai segitu? Oh, saya dengan cara, saya kepingin punya 1 miliar nih dalam 3 tahun. Bagaimana ya cara saya dapat 3 miliar dalam 3 tahun, tapi bisa tidak perlu menyetorkan uang 1 miliar dibagi 36 bulan. Kita harus berpikir cara itu, sehingga ketika hari ini kita belum menemukan jawabannya, tapi ketika tiap hari kita tanyakan, lama-lama kita ketemu jalannya. Iya dong, ada satu ceritanya bagaimana caranya salaman dengan presiden. Semua orang bilang nggak mungkin, tapi kita pasti bisa punya cara, oh, saya akan ketemu dengan si ini, ternyata saudara saya tukang kebunnya di tempat presiden, atau apapun ceritanya. Itu pernah saya dengar di Amerika dan terjadi. Kita harus bisa melihat seperti itu, dan carilah komunitas, carilah tempat temanan yang bukan ngajakin Anda untuk membeli seri Apple terbaru. Adilah komunitas untuk membeli perusahaan Apple-nya. Kan menjadi boleh begitu. Kenapa? Karena menarik ya. Apple itu, nggak apa-apa, sekali-sekali kita sebut merit. Apple itu dari perusahaan tech berubah menjadi sudut mana yang seperti konsumer. Kenapa? Karena dia sudah menjadi konsumtif orang. Gaya hidup, lifestyle. Nah, bila Anda membeli saham Apple, disimpan dibandingkan Anda membeli produk Apple-nya saja, dan apalagi Anda nggak perlu ya. Anda cuma buat WA sih nggak perlu pakai Apple, pakai apa juga bisa gitu ya. Dan banyak yang begitu gitu ya. Itu ternyata disimpan 5-10 tahun. Itu jauh Anda malah bisa dapat 10 kali. Telefon-nya pada saat itu gitu. Jadi itu menarik loh kalau kita bicara mau investasi. Mas Ryan, kita ambil konklusinya yuk. Silahkan. Ya, baiklah. Saya tahu rada nggak masuk akal ketika saya bilang, ayo jangan takut berinvestasi, bagaimana mungkin saya ini pemula. Tapi kalau saya bilang, ya sudah. Takut nggak apa-apa, tapi nyoba boleh nggak? Nggak salah dong. Saya juga anak saya itu nggak suka makan ini. Saya bilang, nggak apa-apa. Nggak suka, nggak masalah. Tapi coba dulu. Sesuatu itu dicoba terus-menerus. Kadang-kadang jadi suka loh. Bener nggak? Ada banyak hal seperti itu. Saya orang yang nggak suka sayur tadi. Tapi saya tahu, saya untuk sehat, saya perlu makan sayur. Saya makan. Dan hari ini ketika saya nggak makan, sebenarnya ada yang kurang tuh. Hari ini saya hidup sehat. Analoginya gitu ya. Bonifat saya sekarang 12,5 loh. Ini lagi mau ngejar ke-10 nih. Emangnya Deddy Corbusier doang yang bisa. Banyak hal yang kita bisa tantang dalam hidup kita. Terkait dengan keuangan juga sama loh. Mari kita coba seperti itu. Oke, terima kasih Mas Rayat. Edukasi, inklusi, dan juga literasinya hari ini. Semoga tidak lagi takut untuk memulai investasi ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.